hampir mirip-mirip sama 7 predisi yang mana predisi burung mamis bagus ya banyak 18 bagus, 7 bagus bagus, 0-3 ya lumayan lah ada pukul-pukulan ya gak tau lagi dah, coba deh ke keliatannya kita tunggu aja hasilnya ntar oke teroris apa nih? paji depan burung ini durasinya bagus bawah lagunya juga rapet rollnya bagus cuma kalau di volume aja kurang up dikit gitu aja tapi udah setelah keseluruhan istimewa lah kacer ini 07 tadi ya ini sebelahnya apa yang lampak-lampak iya maksudnya burungnya neken ini loh tekan durasi kan gitu burung kan kadang-kadang ditekan burungnya kan gak kuat gitu makanya lapak-lampak ini sebenernya takut ditekan gitu ya inilah burung faktor faktor bener-bener faktor gitu kalau burung kacer mulai kan harus bener-bener fakt gitu tarung gitu bukan asal bunyi semaunya itu kurang kalau kayak gitu gimana tadi tadi gak sih belera apa ke nomor 7 oh merah dong waktu pas kacer di nomor 7 itu kualitasnya di atas rata-rata sebenarnya dari sesi awal putaran awal durasinya tengah akhir udah ngisi dan materinya gila materinya top banget itu burung cuma emang tadi yang disebutin volume-nya agak up sedikit waktu tua udah dah siap banget itu burung ini apa sih itu materi kodok materinya emang panjang-panjang tadi pas ngeluarin materinya emang panjang-panjang tadi emang kusut juga sih lagunya lagu kusut pukulannya panjang-panjang keren banget nomor 7 merah dong itu mutlak kalau tadi pertama istimewa kerjanya top luas dikerja cuma emang minus-minusnya di volume luas dikerja materi bagus minus di volume doang dikit kalau naikin dikit dikit lagi top tapi tadi kerjanya bagus top hebat oke nah itu kan speednya rapat ya betul speednya rapat begitu kan berarti emang berpengaruh kepada power ya ya ngotot banget burung ngotot begini terus lagunya juga panjang-panjang kayak kaset kusut tadi terus powernya juga nonjol bagus cuma emang minus di volume doang dikit-dikit lagi tapi tadi top kerjanya prospek kedepannya burung ini gimana buat dibawa kalau mbak-lokat luar kota atau wah boleh mampu lah buat naik ke atas mampu mampu cuma minus doang di volume doang bukan minus dikit lagi dikit lagi top kalau durasi kerja materi lagu top kan trend kacar tuh katanya kalau gak buka ekor dengan agen katanya gak ini ya kurang kurang indah katanya kalau kacar harus begini katanya kalau tadi 07 burung ngotot begini materi panjang-panjang durasi kerja bagus sip kalau kacar gini berapa sih harga kacar agak tahu saya juri gak ada yang kenal kita udah liakin aja kualitas burung berarti ya kualitas burung lah ngapain kalau burung bagus gak juara bego juga bego juga apalagi kata pun bagor juri kenal tio kenal burung berkualitas gak juara itu bego gitu makanya aneh kalau saya juri gak kenal tio kenal lah cuman berhubung burungnya kualitas insya Allah juara oke kabar arena ini kabar terbaik untuk kacar mania dimana kelas-kelas kacar terisipul baik yang 73 gantangan maupun 24 gantangan tentu ini kabar gembira buat hitam putih karena apa semangat hitam putih mereka berkibar kembari berkobar kembari ini terbukti dari beberapa kelas yang HLS sediakan dilibas habis sampai terakhir kacar mania total habis dan tentu kali ini ada bintangnya yaitu Pak Haji Irpan yang memiliki kacar teroris yang nyaris double winner aksinya cukup memukul sehingga kita wawancara bukan masalah juara tapi kualitas yang dia punya oke Pak Haji thank you Pak Haji inilah spirit kicau mania hitam putih ini kayaknya dibawa teroris berbau-bau teroris tadi ngebom di kelas apa aja tadi di kelas di kelas A sama B ke satu kan yang keduanya kalau tadi kalah benera biru satu oh nyaris ke satu tapi laganya juga tadi menggoda juga ini burung lama atau burung baru sih ini debutan baru oh sebab yang kemarin disini pekan-pekan lalu wali kota ya yang habis di babat habis itu kan itu mah yang lawas siapa namanya si dokter si dokter ya ini kalau bisa saja punya koleksi hitam putih yang baru dan berkualitas itu gimana caranya sih G ini burung memang burung muda kita dapat memang burungnya memang kualitas sudah terlihat kualitas di atas rata-rata memang sebenarnya saat ini belum-belum saatnya burung ini tampil kita masih tahap pematangan tapi tadi pulgan tangan yang melawannya juga senior-senior yang di KMN juara 1 di kelas utama ada tadi burung ini memang lagi kita apa kita cari jam terbang oh dia pengalaman dulu ya tapi saya tinggal lho kena kan semuanya udah kena lho kena habis yang pemula wui habis yang pemula halo udah lama wui juga menurut saya itu melampaui seniornya kalau saya lihat beberapa setelah pekan lalu kita tes di Kopner juga juara satu tuh kan yaitu ini udah muda udah spesial berkelas itu kan tinggal dijaga mungkin ya ya kretik apa eh jam kerjanya dia jangan sampai dihabisin kayak orang seminggu dua kali seminggu tiga kali janganlah ini HLS pandangan di mata saya haji itu seperti apa sih penilaian HLS tuh gantan pertama gantanan istimewa ya dari lokasi jangkannya tempatnya semuanya lah parkirnya gitu terus saya di HLS ini banyak ngangkat kelas-kelas kacar ya Oh yes benar-benar bisa pimpinnya banyak ngangkat kelas kacer ya salah satu salah satunya hari ini itu hari ini kacer kalau nggak salah lima kelas Iya betul aja turun tiga kelas di di-di-di-di teroris hanya turun di sini aja dua kelas dan juara satu dan dua ya ini penilaian juri RNS gini masih cukup objektif ya juga semua kawan bisa lihat penilaian kan ajuan terbuka Oh ya empat juri kan ada kelimanya enggak ada tapi memang puluh talenta tinggi ya RNS sudah lewat itu kan orang lain kacer pada takut tuh merenggir sedap main kacer kan gitu kan karena ya itu orangnya protesnya agak tinggi memang burungnya jalan itu masalahnya betul habis jalan semua kan ya kalau di kacer itu berjalan semua naik-naik semua dan memang juri nanti memang yang memilah mana yang terbaik dari yang terbaik itu disana lengkap kalau udah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton